Intro Sarwenda ternyata mau turun tangan masak sendiri buat buka puasa sambil dasteran Padahal Sarwenda punya banyak asisten rumah tangga di rumah begahnya itu Asisten rumah tangga di rumahnya pun dibayar dengan wajar setiap bulannya untuk bekerja di istana Sarwenda dan Ruben Onsu Bahkan konon Ruben Onsu dan Sarwenda mengeluarkan uang tak sedikit untuk menggaji asisten rumah tangganya di rumah Pernah diberitakan oleh Great ID sebelumnya dari Youtube Bilisah Putra Ruben Onsu membeberkan total pekerja yang ada di rumahnya Rupanya terdapat 22 orang asisten rumah tangga yang bekerja di istana megah senilai 79 miliar milik Ruben Onsu dan Sarwenda itu Yang mengejutkan lagi Ruben Onsu dan Sarwenda mengeluarkan uang tak sedikit untuk menggaji semua asistennya Ruben Onsu dan Sarwenda bisa merogoh kocek hingga 100 juta rupiah untuk membayar ART yang bekerja di rumahnya Fakta tersebut terungkap ketika Bilisah Putra kepo soal gaji para ART di rumah Ruben Onsu Gaji paling gede berapa oma satu orang? Tanya Bilisah Putra Lu ngapain si Bil? Beda-beda Kan ada yang kerjaannya beda Yang paling berat itu kan yang menggang anak Itu tanggung jawabnya berat Ucap Ruben Onsu yang enggan menjawab 3 juta? 5 juta? Tebak Bilisah penasaran Lebih? Jawab Ruben Onsu Malu-malu Oke kita pukul rata 5 juta x 20,5 x 5 x 2 Wah 100 juta Kata Bilisah kagum Meski punya ART yang digaji setiap bulannya Nyatanya Sarwenda tak sungkan untuk turun tangan masak sendirian di dapur Sarwenda yang kebetulan hobi memasak tersebut justru terlihat kerap memasakkan karyawannya di rumah dalam sehari-hari Bukan hanya memasak Sarwenda juga kerap terlihat mencuci baju sendiri maupun membersihkan berbagai celah sudut rumah Istri presenter kondang tersebut memang terlihat mandiri walaupun memiliki asisten rumah tangga di rumahnya Ia tak segan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga di setiap waktu Sontak hal tersebut pun menarik perhatian warganet akan kebiasaan ibu dari veteran peto putra Onsu tersebut Bunda terbaik, pekerja keras, sederhana, benar-benar wanita super, love you bun Komentar salah satu warganet Sarwenda memang cocok banget jadi panutan Idola para keluarga pokoknya sahut netizen lain Jago masa iya, bersih-bersih juga Ngomong anak apalagi The best pokoknya bun Komentar warganet lain Terima kasih telah menonton